Bukan cuma sugar daddy, share ini sampai disukan calin hubungan terlarang dengan banyak pria sekaligus. Bukan cuma sugar daddy, share ini sampai disukan calin hubungan terlalu banyak pria sekaligus. Bukan cuma sugar daddy, share ini sampai disukan calin hubungan terlalu banyak pria. Hidupan share ini yang kerap menampilkan kemewaan saat belum menikah dengan Reino Barak menjadi pertanyaan banyak orang. Hingga pertanyaan Mbak Yu terkait banyaknya pria yang ada di dekat share ini tampak menjadi jawaban. Ada beberapa mister yang saya lihat di hatinya. Ungkap Mbak Yu seperti dikutip hobs.id. Mbak Yu tidak menegaskan siapa yang ada di dekatnya atau kemungkinan share ini selama ini menjadi simpanan banyak sugar daddy. Menurutnya ada banyak alasan mengapa para pria tersebut tidak menunjukkan dirinya untuk dampingi pelantun lagu sesuatu itu. Cuma mungkin bukan soal menunjuk siapa ya, tapi apa yang bisa dilakukan dan bisa mendampingi share ini karena sangat susah untuk mister-mister itu yang langsung di sampingnya karena ada beberapa alasan. Lebih lanjut Mbak Yu menyebutkan kalau kemewahan yang didapat share ini merupakan hasil kerja keras dan upaya untuk hidup. Kerja kerasnya ada, upaya untuk hidup berkelanjutan ada juga. Memang itulah share ini, dia pintar mengolah kelebihan dia dan mengolah apa yang dia punya, ujarnya. Hanya saja yang ditampilkan share ini ke publik memang agak berlebihan. Meski latar kehidupannya yang banjir rezeki, kayaknya dianggap terlalu mewah. Orang akan bertanya-tanya, penasaran kan? Nah tadi mister-mister tadi harus ada satu yang bisa di sampingnya. Biar dia agak penasaran terus, karena masih tertutup semua dan ditutupi. Ramalan Mbak Yu itu menyiratkan adanya hubungan yang dirahasiakan share ini dengan beberapa pria sekaligus hingga akhirnya resmi menikah dengan Rey Nobara. Seorang pria bule bernama Lawrence sempat membeberkan masa lalu IJS hingga ramai diperbincangkan. Sampai disukan kalau Lawrence adalah sugar daddy-nya, share ini karena sering mengunggah foto berdua bersama dengan istri dari Rey Nobara gitu. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Ita sebagai sekretaris share ini menyebutkan hubungan mereka hanya seperti keluarga. Dekatnya mereka udah kayak keluarga, jadi setiap Pak Lawrence dengan anaknya di Indonesia, aku yang urusin semua dari tiketnya mereka, hotelnya, akomodasi, segala macam. Jadi sugar daddy-nya di mana? Masa artis saya yang bayar, kata Ita Heran. Lawrence juga akhirnya mengakui kalau hubungannya dengan share ini sebatas air angkat. Aku bukan sugar daddy, tegasnya. Kelakuan prinses Sherini ini disebut tak sopan santun ibu dari Rey Nobara sampai merasa malu. Rumah tangga Sherini dan Rey Nobara masih terus menjadi sorotan publik. Terbaru isu keretakan hubungan keduanya menyiruak dan menjadi bahan spekulasi warganet. Selain soal rumah tangga, pribadi Sherini juga masih menjadi fokus dari perhatian warganet. Meskipun penyanyi itu tak lagi eksis di belantika selebriti tanah air. Walau isu itu belum terkonfirmasi benar salahnya oleh Rey Nobara maupun Sherini. Tapi banyak bukti beredar yang diklaim dapat dari orang-orang terdekat mereka. Meski begitu, Sherini kini semakin sering membagikan banyak bukti untuk menepis isu keretakan rumah tangganya dengan Rey Nobara. Salah satu isu tersebut adalah tabiat buruk Sherini. Hal tersebut diklaim dipocorkan oleh staff rumah Rey Nobara. Menurut sumber itu, seperti dikutip dari akun Instagram, atchongliwillneverdai. Sherini pernah menerbosor ruangan safibu Rey Nobara yakni Rey Nobara sedang rapat dengan desainer Becken. Dulu pernah kejadian tapi entah desainer mana, jadi bumer itu mau kerja sama-sama desainer ini. Terus tiba-tiba mentu bawain madu, ditanya buat apa? Nitip endorse. Kata sumber itu yang diunggah ke akun Instagram, atchongliwillneverdai. Sumber itu juga mengatakan orang tua Rey Nobara merasa malu atas pelancangan Sherini tersebut. Sebab dikutip menerbos mal sukses seseorang sedang rapat seperti yang dilakukan Sherini tersebut tergolong sangat kasar. Tak punya sopan santun, kayaknya ini pernah diposting sama desainernya. Tapi aku lupa siapa ya? Ini malah jadi bahan pembicaraan di kolega loh ya. Dibilang kok nggak tahu sopan santun, kata sumber itu lagi. Seperti biasanya banyak warganet yang menanggapi di kolom komentar dengan jenis komentar beragam. Dipikir dia kalau sudah jadi mantu bakalan bebas tanpa batas. Katanya kaya dari orang kok kelakuannya macam, ah sudahlah, OMG mah bebas, tulis warganet. Emang bener sih? Orang kaya lebih julid soalnya dia punya standar. Medan standar dikit, tamadah. Aku mendingan oh nggak dah ketemu ya, takut aku beneran takut, kata yang lain. Dia yang merobos kok walunya sampai berasal ke sini. Nggak kebayang sih ya, orang lagi meeting terus ketiba kucuruk-kucuruk datang di tip endorsean. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!